Terima kasih. Terima kasih. Ya, bisa. Bu Eni, jadi kenapa Ibu dan teman-teman menggugat negara soal Bansos ini? Ya Mbak, awalnya sih kami tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana caranya kami menggugat gitu. Ketika kita melihat tayangan-tayangan di televisi ya bahwa ternyata Bansos itu dikorupsi, lalu mendadak tanggal 1 April itu kita berencana gimana nih caranya kok kita mau menggugat bahwa hak kita sudah dirampas gitu. Ini gak adil buat kita warga mesin kota. Lalu kebetulan kami berjejaring dengan LBH Jakarta, nah kami dipertemukan dengan Mas Fauji dari YLBHI, lalu tanggal 1 April itu kami rapat, kami merencanakan untuk menggugat. Karena memang waktunya mepet Mbak, waktunya mepet maka hanya 13 orang yang terjaring saat itu yang perwakilan-perwakilan beberapa kampung di utara dan barat, lalu pada tanggal 20 Juni kemarin kami mulai memasukkan gugatan itu. Ya kami rasa karena ini hak kami Mbak. Jadi Ibu membela hak begitu ya, itu kan Ibu minta ganti ruginya 16,2 juta, itu angka hitung-hitungannya bagaimana itu Ibu? Kenapa hanya 16 juta yang diminta? Karena kan setelah kami kumpul itu, kawan-kawan ternyata hanya menerima Bansos itu selama 3 kali Mbak, selama 3 kali. Kami ngitungnya dari 3 kali yang kami terima itu, dikalikan jumlah penggugat, lalu dikalikan lagi 300 ribu sejumlah harga Bansos itu, ketemunya 16,2 juta. Jadi 300 ribu harganya dikali 18 orang, dikali hak seharusnya 3 kali, jadi 16,2 juta. Jadi betul-betul yang Ibu minta cuma haknya aja ya Bu, nggak ada bonus-bonus yang lain ya? Itu aja kalau dikabulin, Alhamdulillah Mbak. Dan ternyata tidak dikabulkan kan Bu, gugatannya. Seperti apa waktu itu sidangnya? Ibu merasa didengarkan tidak oleh Hakim? Tidak. Di sini kami merasa sebagai mencari keadilan, tidak ada keadilan buat kami, organisme kota. Apa yang Ibu alami, yang Ibu bisa gambarkan ke kami pada saat mengajukan gugatan itu dan kemudian akhirnya ditolak? Padahal cuma minta 16 juta ya Bu? Ya, harapan kami pada awalnya Hakim akan berbaik hati memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan gugatan. Tapi pada saat itu, pada saat perwakilan dari LBA Jakarta, Mas Nesan dalam hal ini mengacungkan tangan untuk bicara dengan Hakim itu tidak diberikan kesempatan, Mbak. Dan kami merasa sangat kecewa. Ternyata hukum di negara kita ini belum adil untuk organisme kota. Yang jelas tuntutan kepada mantan Mensos, 11 tahun penjara. Cukup? Pantas? Kurang? Lebih? Menurut Anda bagaimana, Bu? Kalau dibilang pantas ya nggak pantas, Mbak. Kita tadi lihat beberapa kasus gitu. Kasus-kasus warga miskin yang begitu apa ya, tidak begitu bum gitu. Tapi ternyata hukumannya sangat memberatkan gitu. Nah ini yang jelas-jelas mencuri hak rakyat. Sekian triliun gitu loh. Dan apa ya, yang seharusnya para penjabat ini memberikan apa, memberikan bantuan kepada kami sebagai korban pandemi gitu. Yang kami merasa 300 ribu itu juga tidak mencukupi kebutuhan kami selama pandemi ini, Mbak. Sebetulnya kalau mau hitung-hitungan gitu. Nah ini 300 ribu yang tidak mencukupi pun masih tega di korupsi. Harusnya ada efek jera untuk para koruptor-koruptor yang lain lah gitu. Supaya kedepannya tidak ada koruptor-koruptor yang baru gitu. Tapi efek jera yang seperti apa kami juga nggak tahu, Mbak. Karena ternyata penjara itu tidak menjadi efek jera bagi para penjabat. Apa buktinya? Korupsi-korupsi itu terus saja ada, Mbak. Tidak pernah habis gitu. Kami juga bingung yang mesti dikenakan untuk para koruptor itu. Bu Eni, di layar nih kalau Ibu lihat, ada Ibu Eni, ada saya, dan kemudian ada pengacaranya Pak Juliari. Ada Pak Magdir Ismail. Apa yang mau Anda sampaikan ke Pak Juliari lewat pengacaranya? Silahkan Ibu, ini Anda lagi di layar sama-sama nih. Ada yang mau Anda sampaikan langsung? Ya, saya inginlah Pak gitu, tolonglah gitu. Kembalikan hak rakyat gitu. Bahwa itu hak. Jangan dilihat 18 orangnya, ini hanya perwakilan. Mungkin ini perwakilan suara dari semua rakyat yang mendapatkan bansos itu. Semua menjerit, Pak. Kami dalam kelaparan, kami dalam kesulitan gitu. Jadi jangan terlalu tegalah memakan hak rakyat gitu. Ini hanya sebagian kecil dari hak kami yang kami tuntut, Pak. Tolong, tolonglah berbuat yang adil gitu untuk rakyat mislim kota. Bagaimana Pak Magdir? Pak Magdir, pengacara Pak Juliari. Apa ada yang mau Anda tanggapi, Pak Magdir? Nah, Naya, yang mesti dilihat. Apakah betul ada hak-haknya Ibu-Ibu ini? Apakah mereka termasuk orang yang dalam kategori boleh menerima bansos itu atau tidak? Itu kan mesti dilihat dulu. Itu satu. Kemudian kedua, kalau bicara tadi mengenai persidangan, Ibu ini tadi nggak benar. Saya hadir terus-menerus di persidangan. Terakhir, ketika diputuskan permohonan mereka ditolak itu untuk bergabung dalam perkara pidana ini, karena alasannya itu lebih pada alasan hukum acara. Mereka menggugat Pak Juliari di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sementara di dalam surat gugatan mereka disebut alamannya Pak Juliari ada di Jakarta Selatan. Itulah alasannya hakim menolak. Jadi jangan, Ibu nggak boleh bicara sembarangan, Bu. Itu berbahaya buat Ibu. Bagaimana Bu Eni Anda mau? Silahkan Bu Eni. Yang dimaksud di sembarangan itu yang seperti apa, Pak? Saya tidak... Tadi Ibu katakan tadi, Ibu katakan tadi... Pak Magdir, kita dengarkan dulu Ibu Eni ya Pak Magdir. Silahkan Bu Eni. Kalau untuk urusan hukum, silahkan Bapak berurusan dengan para pengacara yang memedampingi kami. Kami hanya berbicara soal hak, Pak. Kami hanya menuntut hak kami, Pak. Tidak bicara soal hukum. Itu urusannya LBH Jakarta dan kawan-kawan yang lain. Kami ini hanya menuntut hak. Kalau Bapak tadi mengatakan apakah saya masuk menjadi kriteria untuk penerima bansos, sangat masuk, Pak. Karena dengan adanya pandemi ini, suami saya nganggur, Pak. Saya menghidupi dua anak saya di rumah dan harus makan. Sedangkan 300 ribu itu tidak mencukupi. Kita hitung-hitungan, Pak. 300 ribu dibagi empat kepala itu ketemunya cuma 2.500 per bulan. Bapak bisa bayangin, apakah cukup kita makan 2.500? Belum aturan prokes yang harus mengharuskan kami memakai masker. Masker itu harus dibeli, Pak. Itu yang harus Bapak fikirkan. Kalau soal hukum, silahkan Bapak berhubungan dengan pengacara kami. Kami tidak tahu soal itu. Saya kira begini, Bu. Saya kira begini, Nana. Ini kan ketentuan, ini kan disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Khusus untuk DKI. Begitu juga oleh pemerintah pusat dengan daerah-daerah yang lain, yang di Jabotabek. Mereka lah yang menentukan siapa yang punya hak untuk mendapatkan itu. Dan jangan lupa, itu nilainya itu bukan 300 ribu rupiah. Harga secara keseluruhan, iya 300 ribu rupiah. Tetapi kan ada ongkos kirim, ada ongkos gody bag, dan yang lain-lain masih ada. Jadi saya kira nggak sesimpel yang diomongin oleh ibu ini. Mari kita lihat jernih ini. Baik, Pak Magdir yang jelas. Pak, pantas nggak kalau kami membuatnya beras dalam keadaan berkutu, Pak? Kami tidak bisa makan, Pak. Beras itu harus kami bersihkan dulu. Yang kedua, sarden, Pak. Sarden yang kami terima itu tidak bisa dikonsumsi. Bahkan kucing pun tidak doyan, Pak. Apa itu pantas, Pak, kami terima dalam keadaan kami terjepit ekonomi begini? Ya, begini, ibu. Yang membeli beras dan membeli sarden itu memang uangnya berasal dari pemerintah. Tetapi pemerintah sudah bersepakat dengan pihak lain, yaitu yang bikin pengadaan. Oke. Kalau ada kerugian ibu, mestinya yang bikin pengadaan itu, yang menjadi vendor itu yang mesti ibu tuntut. Itu bukan pemerintah. Pihak vendor itu bukan urusan kami. Bagaimana bukan urusan ibu? Karena begini, yang memberikan barang yang ibu katakan tidak bisa dimakan itu, itu adalah vendor. Oke. Baik. Kita harus break. Kita harus break dulu. Boleh saya kembali melihat ibu Eni dan Pak Magdir, teman-teman produser, boleh tolong dikembalikan? Baik. Mohon maaf, saya sudah harus sudahi karena saya sudah harus break. Tapi saya ingin kasih kesempatan terakhir untuk ibu Eni. Apa yang ingin anda sampaikan, Bu Eni? Karena yang anda bicara ini, Bu Eni, pengacaranya Pak Juliari. Jadi apa yang ingin ibu sampaikan ke Pak Juliari? Satu hal, Nana. Saya kira ini Pak Juliari itu sudah tidak ada urusannya lagi sekarang ini dengan Bansos. Karena beliau sudah satu tahun, hampir sekian bulan. Karena sudah jadi terdakwa, Pak. Sudah masuk penjara, jadi tidak ada urusannya lagi. Justru karena itu. Jadi kalau dia masih mau dibebani, kewajiban. Saya tidak baik. Saya kasih kesempatan Bu Eni bukan untuk meminta apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mengeluarkan unek-uneknya atas apa yang ia alami dan korban-korban lainnya. Silahkan Bu Eni. Ya, kami menuntut hak kami kembali, Mbak. Itu satu. Lalu ada efek jera yang dikenakan oleh siapapun itu. Siapapun pelaku koruptor itu. Dan efek jera itu ya hukuman seberat-beratnya. Baik. Terima kasih Bu Eni sudah bergabung Pak Magdir. Yang jelas, pledoi atau pembelaan Anda dan terdakwa senen depan ya, Pak. Jadi kita akan tunggu bagaimana kelanjutan sidang ini senen depan ya. Ya, begini anak, itu yang saya mesti sampaikan. Baik. Bahwa apa seperti yang disampaikan oleh kurunia tadi, dakwaan itu memang 32, sekian miliar. Tetapi di dalam persidangan yang diakui oleh saksi nilainya itu hanya 7, sekian miliar. Baik. Jadi sementara Pak Yuliari didakwa terima uang 14 miliar. Ini kan yang tidak benar. Oke, yang jelas Anda dan Pak Yuliari akan dapat kesempatan untuk menyampaikan pembelaan senen depan. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana jalannya kasus ini. Terima kasih Pak Magdir sudah bersedia berbicara di Mata Najwa malam ini. Baik. Terima kasih Najwa. Tetap di Mata Najwa. Setelah ini kita akan melihat potret besar proses penegakan hukum di negeri ini. Ada trennya teman-teman. Ini bukan hanya 1-2 kasus. Ada trennya kasus yang ponis yang makin rendah, ganti rugi yang makin kecil. Ada trennya bukan cuma 1-2. Kita bahas setelah pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.